Assalamualaikum Wr Wb Sering dengar yang digital TV atau TV digital ini seperti apa Tapi digital TV ini menjadi semacam ada ketakutan kok digital TV ini begitu masuk digital TV Apakah TV analog itu masih bisa dipakai atau memang benar-benar harus diganti dengan TV baru TV yang jenis digital Nah nanti kita jelaskan untuk lebih detailnya secara bahasa sederhana lah Saya bukan ahlinya ya teman-teman tapi saya mencoba untuk berbagi informasi yang saya ketahui Jadi menurut berita dari ada Kompas TV ada Kompas Kompas.com atau beberapa portal berita online Saya baca itu Kementerian Komunikasi dan Informatika Keminpo itu tengah melakukan migrasi dari TV analog ke digital TV Secara bertahap ya teman-teman jadi paling lambat itu kemungkinan penghentian total siaran TV analog itu dilakukan Pada 2 November 2022 Bagi pengguna TV analog atau TV dengan antena rumah biasa atau UHF Caranya agar bisa TV analog bisa tetap dipakai Jadi teman-teman harus pasang yang namanya STB Atau set-top box Set-top box itu seperti ini teman-teman Set-top box ini sekitar harganya di online saya lihat cuma-cuma 200 ribuan ya teman-teman 200 ribuan jadi TV teman-teman yang masih analog Tenang saja masih bisa dipakai Jadi nggak bener-bener udah masuk digital yang analog dibuang kak gitu Jadi tetap bisa dipakai dengan cara beli STB atau set-top box itu dengan harga 200 ribuan Nah sekarang kan udah masuk udah saya coba di video sebelumnya Di setting itu udah sampai ada sekitaran 14 channel ya 14 channel untuk daerah saya 14 channel untuk siaran digitalnya diantaranya ada Trans TV, CNBC TV ya CNBC TV Indosiar, SCTV sudah masuk ke digital TV Nah nanti saya kasih lihat juga ke teman-teman ya di video ini Bedanya TV digital sama analog gimana Jadi tampilannya kayak mana Jadi teman-teman nggak bingung TV saya ini udah digital atau belum ya Nanti tampilan seperti apa untuk yang digital dan seperti apa untuk yang analog Jangan lupa like subscribe-nya teman-teman Ya seperti inilah teman-teman untuk tampilan dari digital TV Sharp dan juga analog TV ya Saya ambil sampel dari TV Sharp ya Jadi yang di sebelah kiri atas ini adalah digital TV teman-teman Yang di bawah adalah analog TV Sharp Sekilas untuk tampilan gambar ya kelihatannya nggak terlalu berbeda jauh ya Karena analog TV pun ketika kita pakai antena yang berkapasitas baik Seperti antena booster ataupun jenis antena digital Kualitasnya nggak jauh beda dengan digital TV Tapi mau tidak mau Suka tidak suka karena ada mutasi analog ke digital TV Makanya kita harus mengupdate ataupun mengupgrade untuk TV kita Yang analog berubah menjadi digital TV Nah ini tampilan saya kasih lihat ini Kalau teman-teman lihat yang di atas ini ada tulisan DTV Dan yang bawah cuma TV TV input 1 input 2 ya Kalau yang di kiri atas ini ada DTV Artinya itu sudah support digital TV Jadi ketika teman-teman masih bingung Kira-kira TV di rumah teman-teman itu sudah digital atau belum Cukup teman-teman klik tombol pada remote-nya Klik tombol input dan lihat apakah ada tulisan DTV atau hanya ATV atau TV biasa Kalau nggak ada tulisan DTV berarti teman-teman LED TVnya itu masih berupa analog TV jenisnya teman-teman ya Ketika teman-teman nggak punya digital TV Teman-teman nggak perlu khawatir karena sekarang solusinya teman-teman cukup beli yang namanya set-top box Set-top box seperti ini ya Set-top box kita tampilkan Set-top box ini hanya berkisaran harga 200 ribuan teman-teman Jadi cukup murah Jangan khawatir untuk tidak bisa mengupdate TVnya Kalaupun teman-teman TVnya masih TV analog Teman-teman langkah pertama yang harus diganti yang pertama ialah antena ya Kalau antenanya belum support yang digital jenisnya Gimana sih caranya kalau mau tahu Antena kita tuh udah digital atau belum ya Biasanya kalau udah digital Di antena digital akan tertulis tertera Kode DPB T2 Itu artinya si antena tersebut sudah support digital TV teman-teman Jadi tonton terus, pantengin terus channel kita Di Hitzone Channel Channel edukasi produk elektronik Kita akan kupas terus update terbaru seputaran produk elektroniknya Tetap jaga kesehatan Jaga imun Serta jaga iman Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh